Intro Rekamon operasional dari salah satu tempat terpanas dimana musuh mencoba menerobos wilayah RT Mobs Rame beredar di media sosial telegram pada Kamis 20 Juli 2023 Operator WAV secara aktif menyerang posisi musuh di dekat desa Kejuang pasukan khusus Ahmad dari pengawal Rusia dan resimen server Ahmad Angkatan Bersenjata RF terlibat di sini Bersama dengan unit tentara pemberani lainnya Dapat dilihat dalam rekaman para prajurit CESnya Sehingga menjalankan misi beroperasi di sekitar Klischewka Yang diduga menjadi tempat bersembunyi Angkatan Bersenjata Ukraina Kerjanya memang bukan yang termudah Tetapi hasilnya sepadan dengan usaha Musuh disamarkan secara profesional Dimana sebelumnya Musuh berusaha dengan segala cara untuk berdekati Klischewka Menyadari kepentingan strategisnya untuk seluruh arah Bahmut Namun semua upayanya sia-sia Imbas dari aksi perlawanan para prajurit CESnya Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Rusia melaporkan secara total sebanyak 456 pesawat Ukraina, 243 helikopter, 5.108 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kubukyev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 710 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Total, 239.010 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-514. Terima kasih telah menonton!